Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital Di video kali ini saya mau ngebacain komentar kalian yang udah masuk disini Seperti ini dari Donnie Kita lihat Donnie ngomong apa Kata Donnie Unreal setelah di jumper ke kapasitor putaran terbalik Setelah ditukar ke kaki yang satunya menjadi tidak hidup sama sekali Apa penyebabnya Gun? Itu salah sambung itu Bang Salah ngambil kabel untuk di jumper ke kaki kapasitor Gimana caranya kita ngambil atau memilih kabel yang tepat untuk di jumper ke kaki kapasitor Caranya adalah dengan melihat dua kabel staker Kabel staker itu kan ada dua Saya contohkan ya Gak ada kabel staker di depan saya nih Gini aja deh Kabel staker itu kan ada dua Ada dua Yang satu masuk ke saklar Biasanya warna coklat Yang satu lagi gak masuk ke saklar Yang satu itu langsung masuk ke spool Biasanya disambungin sama kabel yang lain lagi Tapi itu gak usah dipikirin Gini aja Pokoknya ambil aja kabel dari staker yang gak masuk ke saklar Itu yang di jumper Kabel yang masuk ke saklar biasanya warna coklat Dan kabel yang masuk ke spool biasanya warna biru Jadi Jadi Kabel yang biru itu yang di jumper Biasanya kan kabel staker itu kan cuman berhenti sampai saklar aja ya Sampai situ karena gak sampai langsung spool Kalau untuk ke spool itu Biasanya disambungin sama kabel Yang warna lain lagi Biasanya juga sih untuk kabel spool Itu warnanya juga sama Biasanya warna biru Jadi kabel staker itu Panjangnya satu meter misalnya Satu meter setengah lah Satu meter setengah panjang kabel staker itu Kabel staker itu Ujungnya nanti berhentinya pasti di saklar Yang satu warna coklat masuk ke saklar Yang satu lagi gak masuk ke saklar Nah disitulah akhirnya disambungin Yang kabel warna biru itu Dengan kabel Yang Warnanya sama Atau berbeda warna Yang nantinya bakal masuk ke spool Perhatikan aja Kabel yang disambungin dengan kabel warna biru itu Warnanya apa Kemudian Kalau misalnya Udah tau Warna kabelnya itu warna apa Misalnya kabelnya warna biru Kabel warna biru itu Biasanya kan ada di dalam Selongsong warna putih Biasanya Telusuri aja Kabel warna biru di dalam selongsong itu Jadi kupas aja Kupas aja Selongsong kabel Besar warna putih itu Karena di dalamnya kan ada banyak kabel Biasanya ada 4 kabel Nah Kabel yang biru itu Dikupas Setelah selongsongnya dibuka Ambil kabel warna biru Terus kupas kabelnya Kasih kabel jumper Kemudian kupas kabel kaki kapasitor Ambil salah satu aja Terus tempelin deh disana Kalau muternya kebalik Pindahin lagi ke kaki kapasitor yang lain Sebetulnya Sebetulnya Cuman gitu aja sih Cara ngejumper itu Gampang banget kok Bang Donnie Andrian Andrinal Donnie Andrinal Cuman kayak gitu aja caranya Jadi pastikan Kabel yang dijumper itu bener Kalau kabel yang dijumper itu Nggak bener Efeknya jadi kayak gitu Waktu ditaruh di kaki kapasitor hidup Ternyata waktu dipindahin ke kaki kapasitor yang lain Malah nggak hidup Itu artinya Salah ngambil kabel untuk dijumper Itu mungkin kabel saklar itu mungkin Yang dijumper Bukan kabel Bukan kabel netral Atau kabel fasa Dari PLN Atau dari stacker gitu Kemudian Ada komentar lagi teman-teman Dari Zidane Audio Kata Zidane Audio Menurut saya bedanya yang mahal terletak di elemen yang jauh lebih panas Aku pernah coba solder murah Kupasangi mata solder mahal Sama aja Malah timahnya nggak mau putus-putus Kalau dideketin sama mata soldernya Sedangkan kalau pakai yang mahal Langsung nyos pekerjaannya jadi lebih cepat Ya memang Yang saya sampaikan di video short itu Nggak cuma itu satu-satunya Kekurangan solder murah Itu hanya salah satu aja gitu Kekurangannya solder murah adalah terletak pada matanya Bukan berarti kalimat itu menegasikan Kekurangan solder Murah yang lain gitu Tentu masih ada kekurangan-kekurangan dari solder murah yang lain gitu Bang Zidane Audio Memang yang namanya solder murah itu faktor Kekurangannya itu ada banyak Pertama Kerusakannya Eh kerusakannya Kekurangannya terletak pada mata soldernya Itu mata solder yang jelek Yang kedua elemennya Elemennya itu elemen yang jelek Yang ketiga Kabel stackernya Kabel stackernya juga kabel yang jelek Tipis banget Isi dari Kabel itu tuh Serabutnya tipis Dan bisa jadi aluminium Bukan tembaga Kemudian stackernya juga jelek Stackernya tuh kalau Sering dicabut pasang Cabut pasang Kayaknya bakal patah Dan bakal putus di dalam itu Stackernya Kabelnya maksudnya Kabelnya tuh bakal putus di dalam Jadi antara Stacker Kepala stacker Kabel stacker Elemen Kemudian mata solder Yang namanya solder murah Itu sebetulnya semuanya Semuanya ya murahan Semuanya jelek gitu Tapi Yang saya tunjukin di video itu Hanya salah satu aja Bukan semua Bukan semua kekurangan solder Dari Solder murah Kayak gitu Kemudian Ada satu lagi teman-teman Dari Enospot Ganti kabel Pakai kabel bekas charger laptop Maknyos Di video Kekurangannya solder murah Adalah terletak pada matanya Kata Enospot Ganti kabel Pakai kabel bekas charger laptop Maknyos Kabel bekas charger laptop Ah iya itu betul tuh Saya ada contohnya Kabel bekas charger laptop Kabel bekas charger laptop Kabel bekas charger laptop itu seperti ini kurang lebih teman-teman Kabelnya Kabelnya Tuh Tuh Gak keliatan ya Nih Gede kan Isinya 3 Isinya 3 dan kabelnya gede Ini pasti bagus Eh kok pasti bagus Enggak pasti bagus Karena ada 2 macam Yang namanya Kabel Laptop itu Kabel charger laptop itu Ada 2 macam Yang satu Yang murah Biasanya kabelnya lentur Yang kedua Yang mahal Biasanya kabelnya kaku Lenturnya itu sama aja Kayak Stacker kabel Solder yang murah Jadi isinya Sedikit Tipis Dan aluminium Kalau misalnya tembaga Biasanya Kabelnya bakal kaku Agak lebih kaku Daripada yang murahan Terus Serabutnya juga banyak Dan dia tembaga Kalau pun dia pakai Almonium Tapi yang jelas Kualitasnya jauh lebih baik Daripada yang Kabel stacker tipis Kayak gitu Itu bagus juga Pakai kabel charger laptop Kalau misalnya Ada laptop Yang Udah gak kepake Dan chargernya gak kepake juga Sekarang nih Tahun 2022 Tentu banyak laptop Laptop yang udah gak Kepake lagi teman-teman Banyak laptop Laptop itu Yang udah uzur Baik motherboard Motherboardnya rusak Baik Harddisknya rusak RAMnya rusak Mikroprosesornya Juga udah rusak Yang paling sering Rusak itu Kalau laptop lama Biasanya adalah Displaynya Atau layarnya Kalau misalnya layarnya Udah rusak Udah dah selamat dah Daripada beli layar baru Sekitar 950 ribu Sampai 1 jutaan Untuk laptop Acer misalnya Yang 10 in Atau 12 in Mending beli laptop baru Sekarang banyak laptop Yang murah-murah Dan kualitasnya Jauh lebih baik Dulu masih pake HDD Sekarang udah pake SSD Teman-teman Dan kekurangannya SSD Jujur Kalau data hilang Susah di backup Kalau misalnya kita pake Software Bukan di backup Di restore Kalau misalnya kita pake software Untuk merestore file Tapi software itu Keluaran tahun Di bawah 2020 Nah itu agak susah Apalagi SSD Jadi kita harus menggunakan Software-software terbaru Kayak gitu Teman-teman 3 komentar dulu Yang saya bales Untuk komentar selanjutnya Bakal saya bales Di video selanjutnya Terima kasih teman-teman Sudah menonton Jangan lupa untuk klik like Subscribe Dan membagikan video ini Ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you And bye-bye